Seperti mama yang katakan tadi, kalau misalnya ada ujian itu tergantung cara menghadapinya dengan iman. Nah, kalau misalnya mah ini orang lagi kena ujian gitu banyak-banyak. Terus dia menghadapinya dengan cara yang salah. Misalnya dia suaminya selingkuh, dia malah pergi TKI ke luar negeri. Eh pas di luar negeri kena corona, dia juga bisa ngapa-ngapain. Jadi kesulitannya makin bertambah, makin bertambah. Apakah itu karena dia salah jalan juga atau bagaimana? Betul. Harusnya kita ini sebagai hamba Allah, ridho dengan ketentuan Allah. Suka, tidak suka, mau, tidak mau, nerima, tidak nerima, ridho, tidak ridho, wajib ridho. Musibah yang menimpa alam dunia, musibah yang menimpain di piduk kalian masing-masing. Semua telah dicatat oleh Allah dalam kitab Allah il-Mahfud sebelum kalian aku ciptakan. Tereak bagaimanapun, 50 ribu tahun sebelum kita lahir, catatan musibah kita sudah ada. Sudah ada, makanya wajib ridho yang tadi salah langkah, lari kemana? Jadi TKW, jadi TKI, itu kan masih punya Allah. Iya, benar-benar. Diusir sama lurah, pindah ke lurahan lain. Diusir amat samat, pindah ke samatan lain. Diusir di negara ini, pindah ke negara lain. Kalau disitu sama Allah, mau pergi kemana? Tidak ada, ini semua orang. Salah langkah. Salah langkah. Nah bagaimana dengan kejadian atau kondisi orang, Maya, yang ketika dia berbuat salah, kemudian dia mendapatkan gajarannya, misalkan dia di penjara, Terus dia bilang, dia misalkan narkoba, jualan, obat-obat terlarang. Terus dia bilang, ya ini semua kendak Allah. Salah. Allah itu berikan kepada kita jalan. Ini Quran, ini hadis. Kenapa Al-Quran? Yang namanya Al-Quran. Sahara Ramadan adalah di ujilati Al-Quran, hudan dinas babayinati minar hudawal purukon, aku turunkan di bulan Ramadan Al-Quran, petunjuk buat kalian, penjelasan petunjuk dan pembeda, yang mengatakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, artinya dia kemasukan setan. Dia gak sadar, omongan dia tuh dituntun oleh setan. Salah kenapa nyalahin Allah? Ini takdir Allah salah, kan begini. Ini jalan ke surga. Ini jalan ke neraka. Mau kemana anda? Surga dong. Ke surga dong. Makanya ikuti ajakan malaikat ke surganya Allah. Kalau anda pengen ke neraka, ikut sama iblis, sama mau gue. Itu seharusnya. Baik mati. Semua ketentuannya jelas. Baik mah, terima kasih atas jawabannya mah. Boleh duduk mah? Oke. Boleh. Hehehe. Hehehe.